Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin di sana banyak pohon-pohon besar ya kan Apalagi ada pohon-pohon yang sekiranya bisa menyejukkan hati kita Bisa merasakan ketenangan gitu Nah untuk ketenangan tersebut mungkin dibantu dengan kita amal-amal selama di dunia Seperti itu Ada Widadari Karena kolam susu rumah istana terbuat dari emas Mudah, gak tau Ya mungkin karena pohon-pohonnya subur Jadi kayak adem gitu Adem terus cocok buat jadikan rumah Semoga masuk surga sih sayang, amin Taukah Anda ada pohon yang luar biasa rindan dan sangat indah dan menjadi idaman penduduk bumi Dari pohon inilah kelak penduduk surga akan mengenakan pakaian Artinya pakaian orang-orang yang tinggal di surga terbuat dari pohon ini Inilah pohon tuba Di surga kelak memang para penduduk surga akan mengenakan pakaian yang sangat anggun, mewah, menyenangkan dan sangat pantas bagi pemakainya Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pakaian penduduk surga selalu menyebut bahwa pakaiannya berbahan sutra Misalnya Allah SWT berfirman Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak Dan rob mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih Al-Quran Surah Al-Insan Ayat 21 Selain itu Allah juga berfirman dalam Surah Al-Kahfi Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 31 Sejumlah hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahwa pakaian di surga itu berbahan sutra Bahkan dalam beberapa kasus di zaman Nabi menyebutkan inilah salah satu hikmah sutra itu diharamkan bagi laki-laki muslim di dunia ini Tapi justru menjadi pakaian utama nyaklak di surga Lalu apakah pakaian berbahan sutra di surga itu semuanya bahan dasarnya dari pohon tuba? Pohon tuba ini memang sangat besar, sangat rindang, rimbunannya seakan tanpa batas Seperti tak ada ujungnya sejauh mata memandang Batangnya dari emas Rasulullah SAW menginformasikan bahwa pohon tuba hanya tumbuh di surga Kita tak bisa membayangkan seperti apa besarnya pohon tuba Karena akan melampaui bayangan akal kita Di dunia saja saat melihat pohon raksasa, kita sangat takjub Lihatlah misalnya pohon terbesar di dunia yang kini tercatat dalam The Gunness Book Yaitu pohon beringin raksasa di Kolkata, India Luasnya lebih besar dari ukuran supermarket Dari jauh, rimbunnya dedaunan pohon terlihat seperti hutan lebat Namun saat dilihat dari jarak dekat, daun-daun itu hanya berasal dari satu pohon Pohon beringin raksasa ini disebut The Great Banyan Tree Luas pohon ini mencakup 3,5 hektare persegi tanah Yang sama dengan ukuran luas sekitar 14.400 meter persegi Kanopi beringin raksasa ini terdiri dari lebih dari 3.000 akar udara menjulang yang terhubung ke tanah Hal ini membuat akar-akar tersebut terlihat seperti pohon raksasa Para ilmuwan dibuat terkejut karena hingga kini pohon ini masih hidup Pasalnya, tahun 1884 dan 1886 Badai menghantam pohon beringin raksasa ini Sehingga membuat batang utama pohon terserang jamur Dan pada tahun 1925, batang utama dengan lebar lebih dari 50 kaki pun Membusuk dan harus disingkirkan Namun tanpa batang utamanya, pohon terbesar di dunia ini tetap bertahan dan tumbuh sampai hari ini Ukuran pohon tak lumrah ini tak seberapa jika dibanding dengan pohon tuba di surga Sangking besar dan lembatnya pohon tuba, Rasul mengilustrasikan Jika seorang penunggang kuda paling cepat di dunia berada di bawahnya Dia tak akan mampu melampaui dan keluar dari naungan pohon ini Sekalipun dengan memacu kudanya selama 100 tahun Subhanallah Kabar baiknya, pohon ini diperuntukkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW Namun dengan catatan, mereka yang mendapatkannya adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya Sibuk dengan aib dirinya daripada mengurusi aib orang lain dan orang-orang yang banyak beristighfar Imam Ibnu Kasir menduga pohon ini boleh jadi adalah pohon khuldi Pohon terlarang bagi Nabi Adam AS saat masih tinggal di surga Dan karena melanggar larangan dengan memakan buah pohon ini Nabi Adam AS terusir dari surga Jika benar dugaan ini, apakah berarti pohon ini kelak juga terlarang bagi para penghuni surga? Kita tidak tahu pasti apakah pohon khuldi masih ada atau tidak Namun yang pasti, peristiwa yang dialami Nabi Adam tidak akan berulang Sehingga tidak ada istilah, jika besok di surga manusia mendekati pohon larangan Maka dia akan diusir ke dunia Karena pada prinsipnya, tidak ada orang yang masuk surga kemudian dikeluarkan lagi Karena janji Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga Taman-taman dan di dekat mata air-mata air yang mengalir Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas bipan-bipan Mereka tidak merasa lelah di dalamnya Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 45 hingga 48 Di samping itu, Allah juga menjanjikan penduduk surga Akan diberi keistimewaan mendapatkan apapun yang mereka inginkan Di surga, kalian mendapatkan apapun yang diinginkan jiwa kalian Dan kalian mendapatkan apa yang kalian minta Sebagai balasan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang Al-Quran Surah Fushilat ayat 31 hingga 32 Memang tidak ada urgensinya Apakah pohon tuba itu memang pohon huldi atau pohon tersendiri Dengan keindahan tiada tara Yang terpenting adalah Orang yang dijanjikan Allah masuk surga Dari umat Muhammad SAW Akan mendapati pohon tuba yang amat sangat indah ini Dan pasti akan menikmatinya Wallahu'alam Belakangan Viral seorang wanita menikah dengan suaminya Di depan jenazah ibu mempelai wanita Yang baru saja meninggal Pernikahan tak lazim ini dilakukan Lantaran ibunya telah berjanji akan menghadiri pernikahannya Namun dia keburu dipanggil oleh Allah SWT Maka pernikahannya dipercepat Sehingga dengan dilaksanakannya akad nikah Di samping jenazah sang ibu Dia merasa ibunya hadir di hari pernikahannya Lalu apakah pernikahan demikian ini Dibenarkan dalam syariat agama? Pernikahan seorang wanita di sisi jenazah ibunya Atau salah satu keluarganya yang meninggal dunia Tentu saja merupakan suatu pemandangan yang tidak lumrah Sekaligus tidak elok untuk dilihat dan disaksikan Siapapun yang melihatnya Pasti miris dan terharu Sebab yang wajib di saat ada kematian adalah Segera menyelesaikan urusan syariat untuk jenazah Yaitu memandikannya Mengkavaninya Menyolatkannya Dan menguburkannya Bukan malah menundanya Rasulullah SAW bersabda Segerakanlah pengurusan jenazah Jika dia orang baik Berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapat kebaikan Jika dia bukan orang baik Berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Dalam riwayat lain Ibnu Umar menuturkan Nabi SAW bersabda Apabila ada orang yang mati di antara kalian Maka jangan ditahan Dan segerakan dia ke makamnya Hadis riwayat Tobroni Di samping itu Kehadiran jenazah di pernikahan itu Tentu tidak ada artinya Karena orang yang meninggal dunia Tetap tidak bisa melihat dan merasakannya Selain itu Pernikahan di masa berkabung Bagi wanita yang belum menikah Meskipun tidak terlarang menurut syariat agama Namun hal ini akan mengurangi Kesempurnaan dalam pernikahannya Karena acara pernikahan yang semestinya Berjalan dengan penuh kebahagiaan Dihadiri dan disaksikan oleh saudara Dan kerabat Justru diwarnai dengan suasana tangisan Dan derayan air mata Karena itu Pernikahan di sisi jenazah Sangat tidak dianjurkan Dan orang yang ingin menikah sebaiknya Menunda acara pernikahannya Di saat ada musibah kematian Yang menimpa salah satu pasangannya Atau keluarganya Sebab yang demikian itu Akan lebih baik bagi dirinya dan keluarganya Dan juga lebih baik bagi orang yang sedang meninggal dunia Wallahualam biswab Cantiknya tuh Mungkin lebih-lebih dari yang Artis-artis yang top-top tuh Lewat kali ya pasti ya Namanya Bidadari tuh pasti ya Memang di atas Di luar batas manusia mungkin pastinya ya Enggak lah gak minder Ya kan saya cantik Kenapa harus minder kan saya juga cantik dari Bidadari itu sendiri Enggak Kenapa harus minder ya Karena kita kan sama-sama perempuan Jadi ya mungkin sama-sama cantik kali ya Aduh minder gak ya Tapi kayaknya sih minder deh Karena Bidadari kan cantik banget Aku kan biasa aja Kita tentu tak asing lagi dengan Bidadari Surga Wanita yang dilukiskan Al-Quran dan Hadis Nabi Sebagai makhluk wanita yang sangat sempurna Kecantikan nyata terukur Kecantikan yang pernah terbayang oleh kita Jauh melampauinya Mereka inilah wanita yang Allah ciptakan secara khusus Untuk menjadi Bidadari di Surga Mereka bukan penduduk di dunia Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran Bahwa mereka tidak pernah disentuh lelaki Dari kalangan jin dan manusia Allah berfirman Di dalam surga itu Ada Bidadari-Bidadari yang sopan Menundukkan pandangannya Tidak pernah disentuh sebelum suami mereka Penduduk surga Baik oleh manusia maupun oleh jin Al-Quran Surah Ar-Rahman Ayat 56 Karena itu dalam surah Al-Waqiyah Allah menyebutkan Bahwa mereka diciptakan langsung besar Langsung menjadi gadis Tidak melalui proses biologis Dan langsung menjadi penduduk surga Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadari-Bidadari Dengan langsung menjadi gadis Dan kami jadikan mereka Gadis-gadis perawan Al-Quran Surah Al-Waqiyah Ayat 55 hingga 56 Selain Bidadari asli surga Ada Bidadari lain yang tak kalah cantik Dan keindahannya Yaitu Bidadari yang berasal dari dunia Yaitu wanita-wanita solehah dari dunia Yang mendapatkan ganjaran surga Dari Allah SWT Mereka memasuki surga Dan menjadi Bidadari-Bidadari di surga Hal ini tentu menimbulkan tanya Apakah wanita-wanita solehah dari dunia Yang masuk surga Dan menjadi Bidadari di surga itu Secantik Bidadari-Bidadari asli surga Lalu siapakah pasangan mereka Imam Tobroni meriwayatkan dialog menarik Antara Umu Salamah dan Rasul SAW Perbincangan ini diceritakan sendiri oleh Umu Salamah Yang menuturkan Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Terangkan kepadaku mengenai firman Allah SWT Hurun Ain atau Bidadari yang bermata jelita Nabi SAW menjawab Hurun maksudnya adalah putih Dan Ain maksudnya adalah matanya besar Dan berwarna blondi kekuning-kuningan Wanita haura itu putih seperti sayap burung nasar atau elang Aku kembali bertanya Wahai Rasulullah Terangkan kepadaku maksud firman Allah SWT Seakan-akan mereka adalah permata yang tersimpan dengan baik Rasulullah SAW menjawab Warna putih kulit mereka seperti warna putih mutiara Yang ada dalam kerang dan tidak pernah disentuh tangan siapapun Aku bertanya lagi Wahai Rasulullah Terangkan padaku maksud firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu ada Bidadari-Bidadari yang baik-baik Lagi cantik-cantik Rasulullah menjawab Mereka adalah wanita-wanita yang mulia akhlaknya Dan cantik rupanya Aku berkata Wahai Rasulullah Terangkan padaku tentang maksud firman Allah SWT Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan baik Rasulullah SAW menjawab Kelembutan dan ketipisan kulit mereka Mirip kelembutan dan ketipisan kulit Yang engkau lihat pada kulit dalam telur Aku bertanya Wahai Rasulullah Terangkan padaku tentang maksud firman Allah SWT Uruban atroban Rasulullah SAW menjawab Mereka adalah wanita-wanita yang tertahan di dunia dalam keadaan tua renta Penglihatannya kabur dan kotor bulu alisnya Setelah itu Allah menciptakan mereka dalam keadaan perawan-perawan muda Uruban berarti selalu rindu dan cinta kepada suaminya Atroban berarti sepantaran Aku berkata Wahai Rasulullah Manakah yang lebih baik antara wanita-wanita dunia Dan bidadari-bidadari yang bermata jelita Rasulullah menjawab Wanita-wanita dunia lebih baik Ketimbang bidadari-bidadari bermata jelita Sebagaimana bagian luar itu lebih baik Daripada bagian dalam Aku bertanya Wahai Rasulullah Apa yang menyebabkan wanita-wanita dunia Lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita Rasulullah SAW menjawab Yang membuat wanita-wanita dunia lebih baik Ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita adalah Solatnya Puasanya Dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala Allah memberikan cahaya yang bersinar pada raut muka mereka Dan mengenakan pakaian sutra pada badan mereka Warna kulit mereka putih Pakaian mereka berwarna hijau Perhiasan mereka berwarna kuning Pedupaan mereka adalah mutiara Sisir mereka adalah emaknya Mereka berkata Kami hidup terus dan tidak mati Kami senang selama-lamanya Dan tidak menderita lagi Kami berada di surga ini selama-lamanya Dan tidak pindah daripadanya Kami selalu ridoh dan tidak cemberut selama-lamanya Berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki kami Dan ia menjadi milik kami Aku bertanya Wahai Rasulullah Ada diantara wanita dari kalangan kami Yang menikah dua atau tiga kali Jika ia meninggal dunia Kemudian masuk surga Termasuk suami-suaminya Maka siapa yang menjadi suaminya Rasulullah s.a.w.t menjawab Wahai umu salamah Ia diberi kebebasan memilih mana Di antara suaminya Yang paling baik akhlaknya Umu salamah kemudian berdoa Ya Rabbi Jika suamiku yang ini adalah yang paling tampan di dunia Maka nikahkanlah aku dengannya Rasul bersabda Wahai umu salamah Ketampanan wajah musnah Dengan kebaikan dunia dan akhirat Meski sebagian ulama menilai hadis ini lemah Hanya saja banyak ulama yang menegaskan Mengatakan bahwa bidadari asal dunia Perwanita mu'minah Bani Adam Lebih indah dibandingkan bidadari asli surga Ibnu Mubarak misalnya Menyampaikan riwayat dari Hiban bin Abi Jabalah Beliau mengatakan Sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga Lebih unggul dibandingkan wanita surga Disebabkan amal yang mereka kerjakan Sewaktu di dunia Wallahu'alam bisawab Pemirsa Hasanah Sepintas orang berpakaian lusuh Kekurangan harta Jauh dari kata lemah Lemah dan tak berdaya Terlihat tak berharga di mata sebagian orang Sehingga tak jarang mereka dilecehkan Dan keberadaannya di masyarakat dimarjinalkan Tapi tahukah Anda Bahwa orang-orang seperti ini Dengan kesabarannya sangat istimewa Di mata Allah SWT Maka waspadailah orang-orang miskin Dan perlakukanlah dengan baik Karena kekayaan seseorang Kemapanan masyarakat Dan kemakmuran sebuah negara Disebabkan oleh orang miskin Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada seorang sahabat nabi bernama Sa'ad Yang memiliki harta banyak Sehingga dia mengira dirinya lebih mulia dari sahabat lain Saat Rasul SAW mengetahui hal ini Beliau SAW bersabda Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki Dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian Hadis riwayat Bukhari Dalam riwayat Nasai Bahkan Rasul menyampaikan dalam redaksi yang lebih jelas Sesungguhnya Allah menolong umat ini Dengan sebab orang-orang lemah mereka Di antara mereka Yaitu dengan doa Solat dan keikhlasan mereka Hadis riwayat Nasai Karena itulah Rasul selalu memuji orang-orang miskin Dan selalu mengasihinya Dengan kesabaran dan keikhlasan mereka itulah Allah memberikan kemuliaan mereka dengan surga Bahkan Rasul SAW menginformasikan pada kita Bahwa kelak di surga Mayoritas penghuninya adalah Orang-orang miskin Bahkan kelak di akhirat Saat orang-orang tengah menunggu giliran memasuki surga Allah Orang-orang miskinlah yang lebih didahulukan Daripada orang-orang kaya Jaraknya pun cukup lama Bukan sehari atau dua hari Bukan sebulan atau setahun Jarak mereka masuk surga dengan orang-orang kaya Mencapai lima abad Inilah yang diinformasikan Rasul SAW Orang beriman yang miskin akan masuk surga Sebelum orang-orang kaya Yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun Hadis riwayat Ibnu Maja dan Tirmizi Mengapa setengah hari disebut Rasul SAW dengan 500 tahun Karena satu hari di akhirat Sama dengan seribu tahun di dunia Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah Seperti seribu tahun menurut perhitunganmu Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 47 Oleh karenanya setengah hari di akhirat Sama dengan 500 tahun di dunia Bukankah ini kemuliaan luar biasa Bagi orang-orang miskin Lalu apa yang kita banggakan di depan orang-orang miskin Begitu mulianya posisi orang miskin Yang sabar dan ikhlas dengan takdirnya Hingga Rasul mewanti-wanti umatnya Agar jangan sampai kita mengabaikan Apalagi sampai meremehkan atau melecehkan mereka Karena Rasul SAW bersabda Maukah ku beritahu pada kalian Siapakah ahli surga itu Mereka itu adalah setiap orang yang lemah Dan dianggap lemah oleh para manusia Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah Pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya Maukah ku beritahu pada kalian Siapakah ahli neraka itu Mereka itu adalah setiap orang yang keras Kikir dan gemar mengumpulkan harta Lagi sombong Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Orang yang lemah yang dimaksud adalah Orang yang diremehkan orang lain Karena keadaan yang lemah di dunia Alias miskin Maka waspadailah orang-orang miskin Perlakukanlah dengan baik Karena jika mereka terluka dan bersumpah Mengangkat tangan memohon kepada Allah Allah mudah mengabulkan keinginan mereka Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Putusan hukum bagi pamarkosa 9 orang anak Di Mojokerto, Jawa Timur Mengejutkan publik Sebab hukuman yang pelaku terima Bukan saja hukuman kurungan penjara dan denda Tapi disertai dengan hukuman kebiri kimia Yaitu menyuntikkan obat-obatan yang mengandung Anafrodisiak Yang berfungsi menurunkan hasrat seksual dan libido Namun hukuman kebiri menimbulkan kontroversi Dari berbagai pihak Ada yang menyetujuinya sebagai efek jerah Bagi pelaku perkosaan Namun ada juga yang tidak setuju Lantas Seperti apa hukum dalam syariat Islam Terhadap hukuman kebiri kimia Bagi pamarkosa ini Masalah kekerasan seksual atau pemerkosaan Kerap terjadi di Indonesia Bahkan tak jarang memakan korban anak Di bawah umur Kasus pemerkosaan 9 orang anak di Mojokerto Menjadi puncak masalah sosial Yang harus diberantas secara tegas Sehingga hukum kebiri pun Diberlakukan pada pelakunya Sebenarnya Hukum kebiri dilegalkan oleh beberapa negara lain Sejak tahun 1944 Seperti di Inggris Selandia Baru Belgia Dan beberapa negara Eropa lainnya Proses kebiri bisa dilakukan dengan pembedahan Atau dengan cara kimiawi Untuk menghilangkan sebagian alat reproduksi Ataupun menghilangkan fungsinya Hingga bisa memberikan efek jerah Bagi pelaku pemerkosaan Dan juga mengurangi angka kejahatan seksual Lalu Bagaimana pandangan Islam Mengenai hukum kebiri bagi pelaku pemerkosaan Dalam syariat Islam Kebiri hukumnya haram Sebab Rasulullah SAW Dalam satu riwayat pernah melarangnya Dari Abdullah bin Abbas Radaulhu Anhum Menceritakan Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW Sedang ketika itu Tidak ada wanita pada kami Maka kami bertanya Apa sebaiknya kita kebiri diri kita Maka beliau melarang kita Untuk melakukannya Hadis riwayat Bukhari Jadi kebiri itu Sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam Walaupun sebenarnya pada masa itu dibutuhkan Yaitu ketika para sahabat nabi sedang dikirim Menuju ke negeri-negeri yang jauh dari Madinah Berperang Dan mereka tidak bawa istri Nah problematikanya adalah Bagaimana mereka menyalurkan kebutuhan syahwat seksualnya Kan mereka manusia normal gitu kan Lalu mereka ada satu diantara mereka yang Mengusulkan begini Rasulullah Boleh gak kita mengkebiri diri kami sendiri Jadi bagian alat tertentu dari alat reproduksi itu dipotong Sehingga tidak bisa menghasilkan Apa namanya Hormon testosteron gitu kan Yang dengan itu kemudian nafsu syahwatnya menjadi menurun Nah kalau sudah gak punya nafsu kan gak ada urusan lagi Dengan istri dengan penyaruan syahwat dan sebagainya gitu Tapi itu dilarang oleh nabi Tidak boleh Malah waktu itu dikasih solusinya adalah Apa Disuruh nikah mut'ah pada saat itu Jadi gak boleh dipotong Gak boleh dicacat gitu ya Malah disalurkan saja Walaupun lewat nikah mut'ah Tapi nikah mut'ah pada saat itu memang boleh Tapi setelah itu kemudian kan dilarang Jadi jelas secara umum Islam melarang menghilangkan Sebagian anggota tubuh Seperti memotong alat reproduksi Namun dalam kasus pelaku pemerkosaan sembilan anak ini Kebiri yang diterapkan adalah dengan cara kimiawi Hal ini tidak menghilangkan organ tubuh Tetapi menghilangkan fungsi seksual pelaku perkosaan Lalu apakah kebiri yang ini juga haram dalam syariat Islam? Jadi prinsipnya bahwa Kalau mengkebiri dalam arti secara fisik Itu hukumnya haram Tidak boleh gitu kan Bahkan walaupun kepada penjahat sekalipun ya Dalam arti orang yang perkosa gitu kan Gak boleh lah dipotong alat kemaluannya dan sebagainya Itu gak boleh Karena itu akan bikin cacat seumur hidup Lain halnya nanti kalau potong tangan Karena memang perintahnya Allah itu orang mencuri di potong tangannya Potong lah gitu Tapi kalau yang tidak ada perintahnya kan Kalau bisa hukumannya jangan yang sejauh itu gitu kan Tapi kebiri yang sekarang lagi kita bicarakan Itu bukan membuang bagian tertentu dari alat reproduksinya Cuma dikasih obat saja Makanya disebut dengan istilah kebiri secara kimiawi Nah karena secara kimiawi dia dikasih obat Nah obatnya ini akan bekerja dalam tembok tertentu Sehingga nanti begitu obatnya sudah berhenti Ya dia akan kembali normal lagi Maka istilah kebiri secara kimiawi sebenarnya bukan kebiri Cuma diturunkan saja Apa namanya itu Nafsu sahwatnya Seperti seorang pemuda Yang sudah punya hawa nafsu Tapi belum mampu untuk membiayai Mau nikah Kata nabi apa puasa aja gitu Nah kebiri secara kimiawi itu kira-kira kedudukannya sama lah Dengan disuruh puasa gitu Biar dia gak punya nafsu sahwat yang tinggi Nah kebiri hukumnya haram Tapi kebiri secara kimiawi Sebenarnya itu bukanlah kebiri yang dimaksud dalam syariat Islam yang haram itu Ini kebiri yang dalam tanda petik sebenarnya Seperti dikebiri padahal bukan Dalam aturan syariat Islam Menggunakan proses kimiawi untuk mengurangi kadar syahwat Bukanlah termasuk dalam kebiri yang dilarang oleh Rasulullah SAW Sebab tidak mengurangi bagian ataupun merubah bentuk dari alat reproduksi seseorang Mengurangi kadar syahwat dengan cara kimiawi Hanya akan mengurangi perilaku seks seseorang yang berlebihan Seperti pada kasus pedofolia ini Dalam syariat Islam Pelaksanaan hukuman bagi seorang pamarkosa Dikembalikan kepada hukum negara Sebab tidak ada aturan secara tegas Seperti hukum pezinah Atau pencuri yang tertulis dalam ayat ataupun hadis Sebenarnya boleh-boleh saja Tinggal nanti ekspektasi masyarakat Itu dipertimbangkan juga Apakah ini dianggap sudah layak, lazim Di beberapa negara mungkin sudah diterima Tapi di negeri kita Walau Allah nanti kita lihat Tapi kalau bicara secara hukum syariahnya Pada dasarnya sebenarnya boleh-boleh saja Karena tidak ada ayat Quran atau hadis Yang menentukan hukumannya harus apa Kepada si pemarkosa Kalau orang berzina Itu hukumannya jelas Ya itu dirajam atau dicambuk seratus kali Itu kan ada ayatnya atau ada hadisnya Tapi kalau si pemarkosa Hukumannya apa Itu namanya istilahnya hukuman takzir Tergantung hakim Dia mau jatuhkan hukuman dalam bentuk apa Bisa juga dicambuk, bisa juga dirajam Termasuk juga bisa juga dikembiri Dalam tanda petik Dikasih obat Sehingga dia sudah tidak punya Nafsu sahabat lagi Untuk sementara Waktu Ibnu Hajar al-Azkolani rahimahullah Dalam kitab Fatul Bahri menjelaskan Melakukan kebiri menimbulkan banyak mafsadat Yaitu penyiksaan manusia Dan merusak tubuh Bisa menimbulkan bahaya Yang bisa mengantarkan menuju kebinasaan Bisa menyadakan bentuk kejantanan Yang telah Allah ciptakan Dan merubah ciptaan Allah Jadi Mengkebiri dengan membedah Memotong Atau membuang bagian organ reproduksi Dilarang Namun jika mengkebiri Yang dimaksud adalah secara kimiawi Tanpa merubah bentuk Ataupun mengurangi Maka dalam syariat Islam Diperbolehkan Wallahu'alam Biswab Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah s.w.t senantiasa memberikan hidayah Dan taufiknya kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda